Intro Balik lagi di pagi-pagi Semangat Nah ini ada yang Indonesia banget Indonesia loh Indonesia loh Indonesia loh Indonesia loh Jadi ini membuktikan bahwa ini buatan Indonesia loh Oh jadi bukan luar negeri punya Dan gak kalah dengan luar negeri Hasil kreasi-kreasi handmade semua berarti ya Pak? Handmade Jadi dari grafis Dijualnya di online atau offline? Online sama offline Konsep Indonesia loh dengan Ada tulisan banyak lagi ya Pak? Ada ayam penyet Saya suka nasi Itu kan beras Nah sebentar maksudnya Indonesia loh ini apa? Arti semua produk-produk Indonesia cuma diaplikasikan seperti ini? Iya kita branding the nation ceritanya Oke Cuman maksudnya Kayak kerupuk ini Kalian kerupuk ini ada cuma di Indonesia kan? Iya Ayam penyet juga adanya di Indonesia Pecelele Pecelele Terus tulisannya juga benar-benar lagi Bukan I love I love lagi ya Aku suka Saya suka Ada berapa jenis kreasi yang dibuat dari Indonesia loh? Banyaknya waktu awal Jadi emang idenya kan dari karena kekayaan alam kita ceritanya banyak storynya terus banyak yang tentang hanya ada di Indonesia juga Jadi pertama kali itu memang kita bikinnya temanya destinasi Oke Destinasi diving ini yang paling pertama yang kita bikin Yang paling pertama yang kita bikin yang ini? Cuman kayak beras ya Cuman kayak beras ya? Ini ada sebuah seni juga yaitu seni melipat buku tebal Jadi ini pria dari Jepang bernama Yuto Yamaguchi membuat kreasi dari buku yang tebal Ia mengumpulkan banyak buku tebal yang nampak membosankan Kemudian melipat setiap halaman di dalamnya hingga membentuk tokoh film atau berbagai hal yang ia sukai Keren banget Keren banget Wah Kece Abis Keren banget dari belipatan buku tebal Urfan namanya Jadi ini adalah salah satu jenis seni yang mungkin bisa dibilang baru ya saya juga baru lihat Melipat buku yang tebal Kayak Yellow Pages kan sekarang udah nggak diperluin lagi ya Itu tebal-tebal lihim tuh ya Itu bisa nih dibuat sini seperti ini Ini dibuat udah berapa lama nih? Empat tahunan Empat tahunan Dan sudah dijual di offline dan di online store Harganya, variasi harganya? Seratus lima puluhan Ya di bawah seratus juga ada sih yang di bawah seratus sampai di atas Saya suka ini lah mbak Ini Kalian kerupuk ya Iya Jadi segala jenis kayak bantal, ini ini aksesoris, tas juga ya Iya, tas juga Semuanya ada Selain itu ada lagi, ini tentang flight atau lampu bohlam melayang Jadi seorang ilmuwan telah menciptakan lampu nirkabel revolusioner yang bisa melayang Dan mampu bertahan sampai 22 tahun Bola lampu pintar bernama flight ini bisa melayang di atas udara yang dialasi papan kayu yang beraliran listrik Flight menggunakan levitasi magnetik Lampu yang melayang ya? Jadi, jadi lampu tersebut melayang-layang Coba kita lihat Jadi kalau misalnya kayu, papan kayu itu kita pasang di bagian atas apa ada rumah Dia akan melayang-layang Oh iya Masangnya gini doang Wow 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 Canggih Wih, lampu ini disebut campuran antara kerajinan seni dan teknologi Semuanya bisa melayang Ngecas, ya Ngecas Amazing Amazing banget ini Ya bukan nih Teknologi menggabungkan seni, art, dan teknologi Ini ada lagi pot lukisan gelembung sabun nih Tadi kena pantesan Pak Ceta dimainin gelembung-gelembung sabun Ini maksudnya Cek Nah itu maksudnya Yang bilang tadi Makanya kita bingung Ada kreasi unik mencetak tekstur pada kerajinan tanah liat menggunakan gelembung sabun Yang ngelukis gelembung sabun kan Menggunakan beberapa warna gelembung hasilnya terlihat seperti tekstur keramik Coba kita lihat Oh keren Dari gelembung sabun jadi begitu Yang bikin teksturnya jadi keren kayak gitu ya Wow Tuh, dari gelembung-gelembung sabun tuh ya Itu lucu, 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 lucu Jadi ada tekstur yang berbeda kan Jadi krek-krek bentuk kreknya Dari gelembung sabun itu Coba Cek aplikasikannya kesini Cek Lu kalo ngelukis mah gak bisa pake gelembung sabun Wah sense of artnya tinggi banget Uish Jadi teksturnya beda ya Dan tekstur ini hanya bisa didapatkan dari si gelembung sabun tersebut Kayak, Pak ini nama sosial medianya apa? Indonesia Law Indonesia Law Di mana Instagram, Facebook, Twitter 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 juga tinggal search aja di Indonesia Websitenya juga Indonesia Law Mbak terima kasih ya sudah ada di pagi-pagi Semoga sukses Indonesia Semakin membawa Indonesia biar diperkenalkan orang keluar ya Oke Nanda 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 Siapa yang telepon kesini Mbak? Iya Pak Cek ya? Pesanan dulu Cek Tadi gue yang telepon Terima kasih Biasanya cooda yang beres-beres di sini Tadi Aduh, jadi emang di order untuk waktunya, timingnya atau luas Enggak, kita punya paket Jadi ada paket sekali datang, itu 4 jam dan 8 jam Ada paket namanya bulanan Kalau bulanan itu enak Kenapa? Kan dapet free laundry dari kita Oh, jadi kalau per bulan dapet free laundry Iya Enak juga tuh Pesanannya nanti bisa dilihat juga di sapulidi.com Dotco Dotco Instagramnya, Sapulidi Profesional Itu ada pilihan paketnya juga Semuanya terlihat di situ Kalau boleh tahu untuk range harganya yang per bulan atau yang sekali datang Kalau yang per bulan itu kita 800 ribu satu bulan 4 kali kedatangan Berapa bulan kedatangan? Dua Tereka kerjanya dua? Dua, kayak tadi kan dua ya Oh iya benar Jadi satu bulan berapa kali kedatangan? Tergantung, ada yang seminggu sekali Jadi kalau sebulan itu 4 kali kedatangan Oh iya 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 Ini yang saya mau tanya Jasa ini dibuat apa untuk membantu orang-orang yang katakanlah tidak punya asisten rumah tangga Atau sifatnya short time aja, kayak misalnya lebaran Oh enggak, kita kan tetap berkelanjutan dan rata-rata yang menggunakan kami malah punya ART Oh malah punya ART Iya Karena kan alatnya itu yang profesional Selain alat juga sih karena memang kan tenaga kami Tenaga kami kan yang sudah kita training, kita didik, sudah tahu Jadinya mengerjakannya memang sesuai dengan Saya monyang ini ya pembersihan kamar mandi Ada beberapa klien kami yang bilang Saya enggak mau pakai pembantu Saya sudah tahu deh Saya politik kayak apa kerjanya Nah kalau ini coba kita lihat ya Ada pria-pria yang jago bikin cosplay karakter Biasanya kan kita bisa melihat cosplay pasti dandanannya maksimal Pakai atribut lengkap yang serupa banget sama karakter aslinya Ada beberapa pria ini menggunakan barang minimalis untuk membuat cosplay Beberapa karakter tuh lihat ya Oh cakak ya next Ini saya pernah lihat nih yang ini nih ya Sering banget Rikutnya Wih, kegombak Apalagi Thor Thor Pakai palu begitu Atau pakai disket ya Apalagi disket ya Sigi, sedih, sedih Apaan itu yang kucingnya ya Warcraft Tapi kucingnya digedein ya Oke Patrick Apa yang kamu lakukan Patrick? Sangat bodoh Patrick Yang kamu terus memakan kredit petinya Waduh tempelin apa tuh Spiderman nih apa namanya gue lupa tuh Fantastic Four Iya jadi setrikaan ya Iron Man Robocop Oke nice Lucu dan unik banget ya Oh iya ini juga ada tayangan dari sahabat pagi nih Ti Nih kita lihat dulu yuk Pagi Bang Andre dan TST Aku Iva Katanya hari ini di pagi-pagi ada Fanny Christian ya Aku fans banget Aku mau nantang Fanny Christian buat main mitos dan fakta bareng Wan Abud Makasih Aku nge-fans sama Fanny Christian Aku mau tantang Fanny Bang Andre dan TST untuk main game mitos atau fakta kira-kira siapa yang ngulang ya Oke boleh gak apa asal Nanti Fanny ya kita ajak kesini deh Untuk bermain mitos atau fakta Oke Ini boleh kasih tau lagi kalau misalnya mau menghubungi Sapulidi di mana? Sapulidi.co? www.sapulidi.co Di instagramnya sapulidi profesional Terima kasih loh mbak Tidak ada pagi-pagi ya Terima kasih ya Oke buat sahabat pagi Ntar tadi ada yang permintaan request Fanny Christian untuk bermain mitos atau fakta Abisnya satu ini tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih